Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Arina Banna Di 3 minute water treatment kali ini Kita akan membahas tentang sumber tingginya COD pada air limber Tentu teman-teman semua baik praktisi water dan water treatment Saya yakin familiar dengan istilah COD ini COD itu adalah suatu nilai yang biasa kita temukan pada parameter bahwa mutu Ataupun pada asal Indonesia untuk effluent Kadang-kadang diantara banyak diantara teman-teman kita yang kebingungan Ketika menghadapi nilai COD ini apa yang harus diambil dan dari mana dia berasal Maka dari itu pada video kali ini kita akan membahas tentang Dari mana sih COD itu nilainya didapatkan Oke sudah siap Nah sebelum itu mari kita simak iklan Selamat datang kembali Mari kita langsung saja ke materinya Yang pertama apa itu COD Jadi sebelum jauh melangkah kita harus mengetahui dulu apa itu COD Apakah cash on delivery Apakah dia hal yang lainnya Yang jelas COD itu adalah kebandingan dari chemical oxygen demand Yang dimana dia berarti jumlah oksigen yang dibutuhkan ketika dihitung secara kimiawi Untuk mengoksidasikan segala zat-zat yang ada di dalam air Oke jadi kata kuncinya itu adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasikan segala zat-zat yang ada di dalam air Maka kita harus tahu Berarti cara analisanya seperti apa sih Karena kok ini semua zat ya Berarti ini tidak terbatas pada jatuh organik saja Betul sekali Karena tidak terbatas pada jatuh organik saja Sifatnya itu sendiri Dia mengoksidasikan semua zat yang ada di dalam air itu sendiri Dan kita harus mengetahui bahwa di dalam air itu Tidaknya ada zat organik saja Ada banyak sekali zat-zat yang dapat mempengaruhi nilainya COD itu sendiri Dan ini kita lihat di hasil di car metode analisanya Ternyata ada di doma SNI 6.989.2.2009 Bagaimana kah metodenya Ternyata metodenya adalah dengan menggunakan spektro kontrometer Dimana si sampel tadi direaksikan dengan sejumlah kalium nikromat Sehingga sisa kalium nikromatnya itulah yang akan dibaca panjang lombangnya oleh spektro kontrometer Berarti kalium nikromat itu akan dipaksa bereaksi dengan segala zat yang ada di dalam air timbal itu sendiri Dan pembacaannya pun tidak otomatis tidak langsung Karena yang dibaca itu adalah nilai kalium nikromat Kita sudah mengetahuinya Maka langsung saja kita akan bahas apa saja sumber-sumber dari besar yang nilai COD Apa? Ini kita bahas Yang pertama adalah Ada zat organik terlarut Ya tentu Zat organik terlarut atau total organik karbon Yang ada di dalam air itu akan mengubah nilai COD Yang biasanya dia juga akan tercermin di dalam nilai BOD Karena COD dan BOD ini sebenarnya Ada cukup hubungan yang akan kita bahas di materi berikutnya Oke kelas Selalu kita kembali kepada definisinya COD adalah chemical oxygen Yang berarti Dua zat oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi semua zat yang ada dalamnya Termasuk zat organik terlarut Kita bisa menemukan hal ini di dalam sirup Ataupun di dalam marutan air gua Ataupun di dalam teh Di dalam teh itu sendiri Memberikan nilai COD yang akan cukup banyak Kenapa? Karena kita memperibut Teh itu mengandung antioksigen Yang dimana dia berarti mengusuhnya dari proses oksidasi Oleh karena itu ketika kita mencoba Memproses air teh dengan menambahkan kalium nikromat Konsumsi kalium nikromat itu akan cukup banyak Sehingga membuat nilai CODnya akan tinggi Nah tapi teman-teman tenang saja Nilai COD itu tidak menimukan yang tersebut Bermahaya itu tidak Sejatinya dia hanya menemukan Berapa jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi saja Kalau secara toksikologi Kita hampir setiap hari orang Indonesia meminum teh Tidak ada yang mati kan? Seperti itu Nah yang kedua Sebenarnya ini sama dengan yang pertama Maka saya sebut Satu aksen Karena disini Yang akan menyumbang nilai COD adalah Adanya zat organik Yang terkoloid Misalnya di dalam susu Susu itu sebagian orang menyebuti layar hutan Tapi kalau di kimia Sebenarnya dia adalah lebih kepada koloid Koloid itu adalah dimana Ketika partikel-partikel secara kasat mata Kita lihat dia bisa tercampur Tetapi kalau disaring Ternyata dia bisa disaring pada suatu mikros Suatu hingga suatu korek-korek tertentu Yang ukurannya mikro biasanya Nah kita juga bisa melihat Ini ada kandungan di ikatan Ini ada lontong sayun Yang enak sekali Kalau kita makan pagi-pagi Nah ini juga mengandung Mengandung zat organik Yang bentuknya koloid Nah ini kalau misalkan kita Alapkan uji Analisa Dengan pengkotongan kalium dikromat Automatis konsumsi kalium dikromat Ini akan banyak Karena ini adalah zat-zat organik Yang akan Memakan kalium dikromat disana Sehingga nilai COD menjadi lebih tinggi Selanjutnya Yang akan menyumbang nilai COD yang lebih tinggi Adalah jumlah lumpur atau TSS Bagi contoh Di sebelah kiri kita melihat Adanya lumpur-lumpur yang warna hitam Semakin ke kanan dia semakin jernih Maka Yang lebih jernih Biasanya nilai CODnya akan lebih Hendak Karena Lumpur itu sendiri membutuhkan Ibaratnya konsumsi kalium dikromat Yang cukup tinggi Sehingga dapat oksidasi Oleh karenanya Kalau teman-teman tidak percaya Coba Di air yang berlumpur Analisa air ini dengan PAS dipocok Kemudian Yang di bagian ujung Kita analisa air bagian berlipunnya saja Tentu akan jauh berbeda Nilai COD yang diberikan Ini juga bisa kita temukan pada Air limbah Misalkan yang kita lihat Ternyata penuh sekali Dengan lumpur maupun Bermur Disana Maka kalau misalkan Kita tidak melakukan penyaringan Maka kita akan membutuhkan Nilai CODnya itu Besar Oh iya Teman-teman Kita kembali ke definisi awal Sebelumnya COD itu adalah Nilai Ya COD itu bukanlah Bukanlah Z Tidak ada di namanya Z COD Jadi kalau misalkan ada Kontak Ataupun mengaku ahli water treatment Tapi di bilangan Dengan COD Mungkin segera dikasih jalan keluar saja Karena Dia sedang mengarang Tidak ada yang nama Injant COD itu Karena COD itu ada suatu nilai yang tercermin Dari konsumsi Oksigen Jadi tidak ada nama Injant COD Oke Itu dia materi tentang Super tingginya nilai COD pada air limbah Dan ini adalah sekilas Kami adalah suatu perusahaan water treatment Yang telah bergerak cukup lama Dan kami berfokus pada Instalasi water treatment Repas osmosis dan desainasi Wash water treatment installation Eco-friendly building Serta recycle water system Untuk lebih jelasnya Teman-teman dapat masuk ke www.cminisa.com Atau bisa akses ke www.olahair.com Sampai jumpa di materi bagian kedua